Moving on, lapar? Yuk kita jalan-jalan yuk ke foodtruck milik Indah Conklin di San Francisco. Memang tak mudah menebak jenis makanan yang dijual di foodtruck ini, kalau hanya dari namanya. Namun apalah artinya sebuah nama? Pake nama apa ya? Menama Indonesia, dia bilang akan susah buat orang bule untuk pronounce. Yang jelas, nama Conklin memang lebih mudah dilafalkan dan diingat oleh publik Amerika. Walaupun foodtruck ini sendiri menjual makanan Indonesia. Pasangan Indah dan Bill Conklin, pemilik foodtruck di Fremont, California, telah merintis bisnis kuliner sejak tahun 2005. Berawal dari melayani permintaan catering kerabat dan teman setiap akhir pekan, Indah semakin serius menekuni bisnis ini setelah berhenti dari pekerjaannya saat hamil anak kedua. Karena berasal dari Sumatera Barat, Indah lantas memutuskan menjual masakan padang. Oke coba deh masakan padang. And then March itu, aku coba tahun 2006, it was a hit. It was like gone, gone. Hasilnya bukan hanya nasi padang. Indah pun berkreasi membuat rendang sandwich dan rendang fries. Setelah Bill terkena PHK karena krisis ekonomi di Amerika, Indah dan Bill mulai melirik bisnis foodtruck sejak tahun lalu. Conklin juga menawarkan hanya menu halal setelah melihat ceruk pasar makanan halal yang memang belum banyak terlayani. Kita sekarang adalah satu dan hanya halal Indonesia, Malaysia, Singapura di region Kalifornia. Kini Conklin foodtruck sudah cukup dikenal, khususnya di kota-kota sekitar San Francisco, termasuk di kalangan warga Amerika. Walau kendala finansial selalu ada, Indah dan Bill tetap optimis dapat mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan sebuah restoran. Dari Fremont dan Union City, California, Retal Stari dan Yaiman Santoso, BOA.